Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel Maestro Mobil Jogja Gimana kabar teman-teman semuanya Semoga kabarnya baik-baik saja Ini terpantau cuacanya mendung Di daerah kami di Jalan Monosari Kilometer 11 Siti Mulya Biungan Bantul, Yogyakarta, Indonesia Nah teman-teman sekalian Di depan kita ini adalah Salah satu Stok kami Ini kebetulan Pemakaian saya pribadi Dan saat ini statusnya Kita jual Kami tawarkan ke teman-teman semua Yes Sedan dengan muka gahar seperti ini Apalagi kalau bukan Mitsubishi Galen tahun 2000 Ini bisa dibilang Galen Hiyo Ini suksesornya atau penerusnya Galen sebelumnya Galen Lele Beda-beda dikit lah Terutama di bagian mukanya yang sangar Seperti ini Ini Mitsubishi Galen ST Teman-teman tahun 2000 Transmisinya otomatik Ini buat teman-teman pecinta Buah pedal dan pecinta Kebut-kebutan di jalan Wah ini cocok banget Apalagi anak muda Bawa mobil kayak gini Auto Ganteng Seperti apa spesifikasi dan detailnya Langsung saja kita meluncur ke TKP Oke teman-teman Jadi inilah mobilnya Mitsubishi Galen Tahun 2000 Transmisinya otomatik Ini Galen itu ada dua tipe Ini Galen yang biasa Galen ST Ada lagi tipe yang kenceng Yang namanya VR4 VR4 Itu 2500 cc turbo 4WD Atau all wheel drive Itu harganya masih 250-350 jutaan Tapi ini Galen ST ya teman-teman Unitnya ini termasuk murah Kita tawarkan di angka 72.900.000 rupiah Masih bisa nego Nah ini monggo Silahkan disimak sampai akhir Spesifikasi dan upgrade-an apa aja Yang ada di unit ini Ini nopelnya AB Seleman teman-teman Yes sudah lokal Nopelnya AB Seleman Pajaknya sampai dengan bulan Maret tahun 2023 Ini dua bulan lagi pajak ya teman-teman Santai saja KTP bisa pinjem Ini enak nih Soalnya punya saya sendiri Jadi KTP bisa pinjem teman-teman Santai saja Kemudian untuk bagian mukanya Ini khas banget teman-teman Bisa lihat disini Ini headlampnya sudah gantian ya teman-teman Sudah upgrade-an Ini ngomong-ngomong tentang headlamp Ini kaca ya teman-teman Kaca jadi awet beningnya Kemudian sudah di upgrade Proji sama DRL kayak gitu Cakep kalau malam teman-teman Dan buat teman-teman Kalau misalnya beli Nanti originalnya tak bawakan teman-teman Original masih tak simpen Nanti tak bawakan Kemudian untuk bagian grill Ini masih original Dan memang kayak gini Grillnya gahar dan arogan kayak gini ya Kemudian untuk bagian depan itu Memang kayak gini Dia tajam ya teman-teman Tajam terus turun ke bawah gitu deh Sudah dilengkapi dengan fog lamp juga teman-teman Untuk bagian grill bawah ini juga gede banget Ini luar biasa Kemudian untuk bagian cup mesin ini gede banget Ada dua andeng-andeng sebagai nozzle pengecerutan air wiper di bagian cup mesin Kemudian untuk bagian velg ini udah gak original tentu saja Ini pakai velgnya Mercedes-Benz ya ini teman-teman Ring 15 ini untuk kondisi bannya masih bagus Alhamdulillah kondisi bannya masih bagus Kemudian dari samping Nah ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman Dari samping Bagian samping sudah dilengkapi dengan side lamp Kemudian untuk mood flap atau kepet rodanya Alhamdulillah masih originilan teman-teman Masih originilan Di keempat titik ya Sampai sini Ini juga masih originil Alhamdulillah teman-teman Kemudian galen sudah punya side body molding seperti ini ya teman-teman Nah ini biar dari samping itu gak kopong-kopong banget ya Ini biar tambah sporty gitu deh pokoknya Kemudian untuk bagian sistem pengisian bahan bakar dilakukan dari sebelah kanan teman-teman Kemudian lanjut ke bagian belakang Ini kaca belakangnya gede Sudah dilengkapi dengan pemanas kaca Kemudian untuk bagian belakang ini pemandangannya seperti ini kurang lebih Kita bahas satu persatu Untuk stop lampnya ini sudah gak originil Ini stop lampnya pakai ala-ala VR4 ya Ala-ala VR4 Ala-ala yang ngebut ya teman-teman Ini sudah gak originil Ini kemudian di bagian kanan Ini ada V624 valve ya Ini untuk identitas mesin Kemudian disini Nah ini 3 berlian ya Ini kebanggaan Mitsubishi ya Mitsubishi pride nih bos Ini bagian tranglit ada identitas mobilnya Galen Kemudian sudah dilengkapi dengan kamera mundur dan juga sensor parkir Ini kemudian untuk bagian belakang ini ada mufflernya 2 Yang ori di sebelah kiri Yang kanan dummy Yang kanan cuma ya apos-apos lah ya teman-teman Boongan Begitu kemudian Kita ngomongin cat Catnya silver Mulus teman-teman Bukan silver metallic Tapi silver biasa aja ya Ini bisa dilihat Silver Mulus Kemudian kalengan body Bagian kap mesin Ada Peredam kap mesinnya Kemudian untuk Bodinya sendiri Ini full peredam ya Jadi Rigid Ya ini insya Allah Mobilnya istimewa secara fisik Kita cek ke interiornya teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita intip interiornya Ini luar biasa Untuk galen ini Kita mulai dari bagian door trim terlebih dahulu Nah ini door trimnya seperti ini Untuk bagian atas ini soft touch Empuk ya teman-teman Kemudian untuk bagian bawah Ini Aslinya gak seperti ini Ini aslinya blue drew Cuman ini udah di upgrade Leather asli Atau kulit asli Ini Kalau teman-teman Datang kesini Berkesempatan datang kesini Ini interiornya Aromanya udah mirip-mirip Seperti Toyota Harrier Karena aroma interiornya muncul dari Leather Muncul dari Panel-panel kulit Mulai dari cok Dan juga door trim yang udah di kulit asli Sehingga aromanya khas teman-teman Kemudian untuk power window Sudah full power window Full auto juga Kemudian sudah dilengkapi dengan Tombol central lock Handlenya diakrom seperti ini Untuk bagian bawah Hard plastik Plastik keras Ada lampu-lampunya juga Alhamdulillah masih nyala Door pocket Dan juga speaker estetik Kemudian untuk bagian kiri Dashboard ini ada Kisi AC Alhamdulillah masih utuh Kemudian ada tombol fog lamp Sama panel untuk Electric mirror Dan juga sudah Retrack Alhamdulillah Retracknya masih berfungsi Ini sepionnya bisa ngelipat sendiri Dan juga bisa Buka sendiri Nah ini masih normal Retracknya Alhamdulillah Kemudian kita masuk Bismillahirrahmanirrahim Ini untuk bagian door trim Kiri depan Ini masih utuh Ini juga sama-sama Bagian atas Ini soft touch Atau empuk-empuk Bagian tengahnya ini Sudah di cover Jok kulit asli Cover kulit asli Maksud saya Ini kulitnya Yang mengerjakan auto leather Jadi insya Allah Kualitasnya oke banget Kemudian untuk bagian Dashboard Ini ada dua warna Atau two tone Yang bagian atas Ini soft touch Empuk-empuk ya teman-teman Kemudian yang bagian bawah Ini hard plastic Kisi AC Jumlahnya ada empat Alhamdulillah Masih normal semua Masih utuh semuanya Panel AC digital Masih berfungsi semuanya Alhamdulillah Panel digital AC Masih berfungsi semuanya Kemudian Head unit Ini udah upgrade-an Ini head unit Double din Android 11 inch Ini juga Saya upgrade Kemudian untuk Frame Ini frame Udah gak asli teman-teman Ini udah upgrade ya Ini Masuknya ke dalam Kategori upgrade Karena Kalau untuk Originalnya Ini wood panel ya Ini sudah saya upgrade Carbon Ini kalau di harga Pasarannya Itu lebih mahal Yang carbon Daripada yang Wood panel aslinya Teman-teman Jadi kalau udah Ganti wood panel Seperti ini Ya masuknya Sudah upgrade teman-teman Karena Diganti dengan Komponen yang lebih mahal Ini sampai ke tengah sini ya Teman-teman Ini udah di upgrade Jadi carbon-carbon Ini Ini bukan Stiker ya teman-teman Bukan stiker carbon Bukan tapi Ini memang bener-bener Panelnya carbon Untuk bagian tengah Disini Shifter Kemudian ada Tempat penyimpanan terbuka Cup holder Ini untuk shocknya Masih oke Laci penyimpanan tertutup Juga udah Di cover Pakai Kulit Tingkat ya teman-teman Kemudian untuk bagian atas Ini Plafonnya masih Bersih Alhamdulillah Kemudian handle Retractable Masih oke Kemudian Lampu plafon Masih original Masih berfungsi Di bagian pojok belakang Ini ada lampu baca Kita coba ya teman-teman Oke teman-teman Ini lampu bacanya Masih normal semua Yang sebelah kiri Maupun sebelah kanan Masih normal semua Kemudian untuk bagian belakang Ini Jocknya empuk banget Saya terus terang Suka duduk disini Ada armrestnya juga Safety belt Lengkap semua disana Itu di belakang Itu ada barang-barang saya ya Teman-teman Kemudian untuk Jock bagian depan Ini kondisinya Seperti ini Ini leather asli Ini Auto leather Yang bikin Ini pengerjaannya Oke banget Si teman-teman Ya Yang namanya Jock kulit Dia minusnya disini Ini satu Yang udah sobek Dua di bagian Kiri depan Dah Itu aja Ini Lumrah Kalau yang seperti ini Kalau buat teman-teman Cacat Yang penting Ya inilah Mobil second Biasanya saya pakai Kondisinya Seperti ini Ya meskipun kulitnya Ada beberapa yang cacat Tapi Tetap ini Leather seat Ini kulit asli Yang membuat Mobil saya tetap Wangi Bahkan tanpa Parfum Itu luar biasa Wanginya enak Teman-teman Bagian belakangnya Seperti ini Door trimnya Masih utuh ya Alhamdulillah Mulai dari atas Kemudian bagian Leathernya Bagian kulitnya Power window Dan lain sebagainya Kita lanjutkan ke Informasi berikutnya Teman-teman Nah teman-teman Untuk ruang bagasi Ini Kalau buat Galen Itu Cukup besar Cuman Kalau dibanding Sama rivalnya Seperti Honda Accord Itu Cukup bersaing Cuman Ya Honda Accord Saya kira lebih Besar untuk ruang bagasinya Tapi Ya Meskipun Galen lebih kecil Ruang bagasinya Tapi saya yakin Ini udah cukup Banget ya Buat teman-teman Ini kita cek Kelipatan belakangnya Dulu Teman-teman Disini bisa dilihat Untuk lipatan belakangnya Masih oke ya Teman-teman Alhamdulillah Ini ada Peredamnya juga Ini peredam Kemudian disini Teman-teman bisa lihat Afron belakangnya Masih oke Punya teman-teman Ini alhamdulillah Oke kita lanjut Ke ruang mesin Nah teman-teman Untuk Dapur pacu Dari Mitsubishi Galen Kurang lebih Seperti ini Ini udah ada Peredam-peredamnya Ini ada satu Yang copot ya teman-teman Ini untuk Lipatan kap mesinnya Ini dari Sabang sampai Meroke Alhamdulillah Masih utuh ya teman-teman Oke Kemudian untuk Afron depan Ini juga masih Utuh Alhamdulillah Enggak bekas-bekas tabrak Enggak alhamdulillah Teman-teman Ini untuk instalasi Projector headlampnya Ya teman-teman Itu disitu Kemudian nanti Ya sekali lagi Kalau jenengan beli Nanti Originalnya Saya bawakan Originalnya Reflektor hitam Gitu deh teman-teman Cakep juga sih sebenarnya Tapi kalau diganti proji Itu lebih Gahar Menurut saya Mesin yang dipakai Tentu saja 2500 cc V6 V6 6 silinder 2500 cc Penggerak roda Depan Transmisinya Otomatik Nah sudah injeksi Teman-teman Dan untuk Pengalaman saya sendiri Menggunakan mobil Kayak gini Ya bisa Boros Bisa ngirit Teman-teman Kalau teman-teman Pengen ngirit Cukup Jaga RPM-nya Jaga aja RPM-nya Sampai Jangan sampai Di atas 2500 Itu sudah Kalau buat di jalan raya Apalagi di Indonesia Itu sudah kencang Sebenarnya Di 2000 RPM Itu sudah kencang Itu bisa 1 liter Buat 8 sampai 9 kilo Bisa Saya kalau isi Pertalet 100 ribu Itu kan 10 liter Itu bisa 82 kilo Atau bahkan Bisa kadang-kadang Tembus 87 kilo Tapi Kalau teman-teman Baru hilaf Baru pengen Pijak gas Sakpole Itu ya Buat lari-larian Ini memang asik Si teman-teman Bikin hilaf Itu bisa 1,7 Bahkan 1,6 Bisa teman-teman Tergantung Seberapa dalam Teman-teman Mejek gasnya Dan untuk mesinnya sendiri Alhamdulillah performanya Endes banget Tentu saja Ini bikin hilaf Teman-teman Pijak gas sedikit Langsung lari Ini mobil Nah buat teman-teman Yang sekiranya kurang puas Sama penilaian kami Teman-teman Boleh datang kemari Bawa Kirmaster Bawa engineer Bawa bengkel Bawa mekanik Kepercayaan Teman-teman Monggo Silahkan Tidak masalah Nah nanti Supaya Kirmasternya Atau mekaniknya Ngecek unitnya Itu ya Itu insya Allah Lebih enak Lebih fair Lebih Lebih Ia namanya Beli mobil second Ya teman-teman Perlu penilaian Yang lebih detail Monggo Silahkan Kalau buat saya Penilaian saya Mobilnya Siap pakai Kita lanjut ke informasi Berikutnya Oke teman-teman Jadi demikianlah Review singkat dari kami Terkait salah satu Stok kami Di Sorum Maestro Mobil 2 Jalan Wonosari Kilometer 11 Siti Mulya Piyungan Bantul Yogyakarta Indonesia Mitsubishi Galen ST Tahun 2000 Transmisinya Otomatik Nah untuk unit ini Sendiri Ini kita tawarkan Di angka 72.900.000 Masih Bisa nego Teman-teman Sekali lagi Galen ST Tahun 2000 Ini teman-teman Transmisinya Otomatik Ini kita tawarkan Di angka 72.900.000 Masih bisa Nego Nah buat teman-teman Yang ingin membeli unit Secara cash Langsung aja Hubungi owner-nya Di nomor berikut Ini langsung Di hubungi saja Owner-nya Kalau teman-teman Ingin membeli unit Secara cash Langsung aja Goyang-goyang harga Sama owner-nya Ya owner bilang Goyang-goyang harganya Owner bilang Jalan di tempat Jalan di tempat Harganya Nah dan buat teman-teman Yang ingin Membeli unit Secara kredit cari Berikut untuk simulasinya Ini untuk Galen Hue 72.900.000 Ya kami tawarkan Berikut untuk simulasinya Uang mukanya Sekian Kemudian Angsuran 3 2 1 Tahunnya Sekian Begitu Dan untuk Wilayah yang sudah Tercover Untuk kredit cari Teman-teman Bisa lihat Nah ini sudah Tercover Insya Allah Untuk Wilayah kredit cari Buat teman-teman Yang sudah tertarik Sama unitnya Kemudian sudah Lihat simulasi Angsurannya Kemudian Areanya sudah tercover Untuk kredit cari Cus Langsung Najat Dadeni Langsung Jadi Ini teman-teman Dan buat teman-teman Yang belum tercover Areanya untuk kredit cari Nah mohon doa Mohon dukungannya Juga teman-teman Supaya Area teman-teman Yang belum tercover Untuk kredit cari Bisa segera tercover Untuk kredit cari Nah teman-teman Oke mungkin itu dulu Informasi yang bisa Kami sampaikan Pada kesempatan kali ini Seperti biasa Teman-teman Apabila ada informasi Yang keliru Atau kurang Mohon dikoreksi Dan ditambahkan Di kolom komentar Ya teman-teman Saya juga Masih belajar Ini terserang Sekarang dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh